Intro Apa yang menjadi program dari Samsu Riesel atau Deng Ical untuk kemudian menjadi modal untuk membangun Makassar di masa mendatang ketika ia terpilih Oke, nah Deng Ical kalau bisa dipetakan begitu Anda memiliki kekuatan di mana dan kecamatan mana sih sebenarnya yang memiliki kekuatan yang sama-sama rata dan masih diperebutkan oleh pasangan-pasangan calon? Ada peta-peta seperti itu nggak sih dalam pikiran Anda? Ada sebagian tetapi menurut hasil survei hampir semuanya Masyarakat juga kelihatannya masih white and see tetapi memang beberapa figur sangat menonjol dan salah satunya memang Deng Ical jadi kita berharap kita mampu menawarkan kepada masyarakat bahwa memang Deng Ical itu pantas dan memiliki kompetensi untuk diserahi tugas bekerja maksimal untuk mewujudkan harapan bersama untuk masyarakat yang sejahtera Oke, baik Kalau mengenai sebelumnya ada dua pasangan yang maju di periode pemilihan sebelumnya yang nampaknya dimenangkan oleh kota kosong gitu ya kemudian hanya satu yang maju pada saat itu melawan kota kosong itu berarti hanya ada dua pasangan kemarin ya kemudian satu hanya melawan kota kosong sementara untuk ini kita belum mengetahui tapi begitu banyak calon Anda mau komentari bagaimana? dibandingkan dengan sebelumnya agak sedikit calon dan sekarang ini nampaknya bertebaran nih enak ini masyarakat memilih kalau kemarin kan masyarakat tidak punya kesempatan banyak untuk memilih jadi kadang-kadang bingung kita kalau kota kosong barangkali begitu karena tidak ada pilihan tapi kalau sekarang insya Allah mudah-mudahan banyak pilihan paling tidak ada dua lah pilihan yang sama-sama gambarnya ada orangnya jadi masyarakat bisa mengapresiasi itu oke oke baik-baik jadi menjadi sebuah hal yang demokratis ya iya karena ada kompetisi kelihatan disitu kalau tidak ada fotonya barangkali masyarakat dibilang eh kenapakah ini? ulangin deh iya barangkali begitu oke baik nah dengical saya berikutnya adalah untuk mengetahui bagaimana isi pikiran Anda terkait dengan visi Anda untuk maju di pemilihan wali kota Makassar 2020 ini apa yang harus dibenahi dari Makassar ini yang sebelumnya mungkin masih belum selesai atau justru semakin bermasalah apa yang menjadi program Anda begitu? terima kasih banyak Hen dan sahabat Kompas terutama Kompas TV ini terima kasih banyak saya punya kesempatan untuk menyampaikan sedikit tetapi yang paling utama adalah saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Makassar dan semuanya untuk melihat bahwa struktur permasalahan di kota Makassar itu belum dipahami secara komprehensif begini Makassar itu tumbuh secara ekonomi yang gila-gilaan sekarang ini kita tumbuh 8,44% tahun kemarin itu tumbuh 7,9% sebelumnya lagi 7,2% dan itu jauh melebihi tingkat pertumbuhan Sulawesi Selatan dan Indonesia rata-rata nasional rata-rata nasional pun juga jauh dan ini menjadi sebuah harapan yang luar biasa tetapi dibalik tingkat pertumbuhan ekonomi itu ada lagi kenyataan satu bahwa pendapatan per kapita kita itu luar biasa juga 106 juta per orang per tahun dan itu adalah angka yang luar biasa fantastis kalau kita tanyakan kepada teman-teman yang kelas menengah anggaplah ASN golongan 3D itu belum capai mungkin kalau per bulannya itu dia capai 6-7 juta berarti kurang lebih dia dapatkan untuk dikali 5 itu ya baru sekitar 30 juta sampai 35 juta ini golongan 3D, 4A, 4B, 4C kurang lebih naik 1, 2, 3 juta jadi untuk kelas ASN pun juga masih sedikit dibawah rata-rata pengeluaran per kapita jadi itu sebuah angka yang luar biasa apa yang ingin saya sebutkan bahwa di Makassar ini masalah utama kita itu adalah kesenjangan faktor-faktor produksi banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu kalangan-kalangan elit yang mesti dilakukan perlakuan khusus ada special treatment yang kita buat dalam bentuk regulasi sehingga faktor-faktor produksi ini bisa terdistribusi dengan baik untuk mengurangi tekanan sosial kenapa? karena kesenjangan sosial itu berarti menjadi bahaya laten jangan sampai muncul konflik kenapa? karena Makassar itu adalah masyarakat yang sangat heterogen suku lengkap, agama lengkap, dan faktor-faktor pembeda lainnya juga lengkap sehingga kalau tidak terkelola dengan baik maka bisa berpotensi masyarakat oleh karena itu kita mengambil clue partisipasi masyarakat yang menjadi clue pembangunan kita bagaimana supaya semua orang di Makassar ini tidak ada satupun yang merasa terabaikan karena pembangunan bagaimana mengembalikan pemerintahan kepada rakyat dan membawa rakyat masuk dalam pemerintahan sehingga mereka mengerti, oh ini pemerintah pengen bekerja tidak boleh ada orang di pemerintahan pun juga menganggap bahwa kita yang menerap kesejahteraan ini dan menjadi aktor utama aktor utama itu pemerintah ada, pengusaha ada, masyarakat pun juga ada yang pegang tanggung jawab keamanan, polisi, TNI, luar biasa yang pegang toko-toko masyarakat, public opinion, public figure semua itu memiliki kontribusi pada level dan porsi yang sama jadi semua orang penting tetapi level dan porsinya yang berbeda dan itu yang mau dikelola dengan baik melalui sistem manajemen pemerintahan oke, ujung-ujungnya nampaknya pertumbuhan ekonomi yang pesat di Makassar harus setara dengan pendapatan per kapita mesti dikelola supaya tidak hanya dikuasai oleh kolom petertentu kalaupun kemudian dikuasai oleh kolom petertentu tetapi kemanfaatannya itu jelas terdistribusi kemana mengurangi kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan itu mesti diintervensi merupakan kebijakan baik, saya menganggap ini begitu penting begitu ya karena masalah perekonomian kesejahteraan itu menjadi hal yang utama bagi masyarakat di saat ini begitu ya pertumbuhan ekonomi diharapkan memang naik tapi tidak ditutupi dengan adanya masyarakat yang masih tidak mendapatkan bantuan perekonomian mereka jauh dari standar sejahtera makanya saya bilang tidak boleh dibiarkan orang yang kaya dan orang yang belum kaya itu bersaing pada titik yang sama pada titik star yang sama orang yang pintar dengan orang yang belum pintar tidak boleh dibiarkan bersaing pada titik awal yang sama jadi pole positionnya itu mesti diatur yang kaya agak di depan-depan kau tetapi kau ambil kilip luar yang belum pika itu di tengah-tengah atau di sebelah kanan kau bagian dalam tetapi di bagian dalam ki pole positionnya jadi relatif memiliki kesempatan yang sama tidak kaya semakin kaya iya jangan seperti lagunya itu dangdutku yang kaya makin kaya yang miskin galang santa tidak boleh permasalahan makasar bukan hanya masalah perekonomian masalah kesejahteraan begitu ada masalah lain juga begitu selain masalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang anda sampaikan tadi masalah kesejahteraan prioritas program apa lagi selain hal tersebut lingkungan kenapa? mesti berkelanjutan tidak boleh kita biarkan daya dukung lingkungan itu daya dukung alam ini terdegradasi makanya harus dilakukan pengendalian saya kalau saya jadi wali kota insyaallah bersama dengan seluruh jajaran itu mesti seke seke sekali ya bagaimana supaya kita memastikan bahwa daya dukung alam ini cukup bukan cuma untuk 5 tahun untuk 10 tahun untuk 20 tahun bahkan daya dukungnya semakin hari semakin meningkat sehingga kita bisa berharap ada kenyamanan masyarakat nah kalau tidak nyaman ke masyarakat percuma biar banyak wantah kalau tidak nyaman ke nah kira-kira begitu ke analoginya sehingga kita mau supaya masyarakat itu memiliki kesempatan untuk menikmati hidupnya setelah dia produktif jam 7 sampai jam 5 sore produktif pulang ke itu nyaman tidak terlalu macet tidak terlalu hidup pikuk suasananya dan mereka bisa enjoy untuk beristirahat misalnya di rumahnya maka kita mempunyai konsep yang ya kira-kira lifeable city yang sustainable berkelanjutan sama dengan standar kita di SDG sini sehingga kita mesti melakukan perlakuan khusus untuk menjaga lingkungan ini salah satunya contoh lah ini untuk bocoran-bocoran bahwa sekarang nanti insyaallah untuk membangun sebuah gedung dibutuhkan kajian-kajian lingkungan saluran airnya sudah terkoneksi tidak ada dampak sosial lingkungannya berupa hijaunya juga sudah ada maka kita akan memberikan izin teknisnya berupa IMB misalnya kalau koneksi drenasenmu sudah nyambumi dengan drenasen tersier dan sekunder sama yang primer dikasih ke IMB misalnya itu kalau sudah dinyatakan bioforimu ada resapan vertikal airmu juga sudah ada dan sudah terkoneksi sehingga pohon-pohon juga sudah tumbuh sertifikat pohonnya sudah ada barunya kemudian dikasih IMB kami tangkap ada dua prioritas utama nampaknya terkait dengan ekonomi kesejahteraan dan juga lingkungan begitu ya dan saya yakin masih ada lagi program lain yang menjadi program anda begitu ya untuk dilanjutkan atau diselesaikan oleh oleh wali kota yang akan terpilih nanti di tahun 2020 tepatnya di September yang akan mulai digelar himbawan anda terakhir singkat mungkin terkait dengan atmosfer ini semua yang akan dimulai kita akan diperhadapkan calon-calon yang akan menjadi calon wali kota penyelenggara pemilu yang sekarang ini ya dituntut arusnya dan lain-lain singkat mungkin satu hal kawasan mesti dibentuk jadi kawasan yang mendukung kenyamanan beraktifitas jadi satu kawasan itu mesti lengkap semua yang dibutuhkan dan itu hanya bisa diperjuangkan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab bahwa hari ini kita memilih itu akan menentukan bukan cuma 5 tahun 10 tahun 20 tahun makanya anda harus bertanggung jawab tidak boleh hanya karena pendekatan-pendekatan pragmatis nah itu mesti didorong oleh semua penyelenggara KPU PANUAS kolompok-kolompok kepentingan semuanya mesti mengambil peran karena peran anda hari ini akan menentukan bagaimana makasar 10, 20, 30 tahun ke depan baik itu adalah kalimat terakhir dari Deng Ical yang menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menentukan pilihan sesuai isi hati dan pikiran mereka begitu ya insyaallah yang tentunya harus lebih banyak menilai calon-calon yang akan ditetapkan nanti siapa aja begitu ya untuk melihat kinerja dan lain-lain apa komentar Deng Ical ketika saya sodorkan nama-nama yang kabarnya sekarang ada 50 nama-nama calon wali kota independen maupun partai begitu ya kemudian mengurucut ke beberapa nama besar atau empat besar begitu salah satunya anda dan tiga lainnya adalah Dhani Pomanto, Irman Yasin Limpo dan juga Api begitu saya tanyakan juga kepada calon yang lain mengomentari nama yang lain nah anda juga mungkin boleh deh kita dengar nih komentarnya boleh dong sosok Dhani Pomanto mau kerja orang yang punya kemauan untuk bekerja rekan anda di periode sebelumnya? iya sahabat di pemerintahan? iya dong sering ketemu oke Irman Yasin Limpo? sahabat juga punya kemampuan terutama di birokrasi karena beliau birokrat yang berpengalaman oke biasa bertemu? sering, sering minum kopi api? kalau api juga entrepreneur manajer jadi ya pasti punya pengalaman memimpin sahabat juga maukah anda jika anda dipasangkan dengan salah satu dari mereka? saya kembalikan kepada masyarakat makanya saya door to door survei oke berpacu ke survei begitu ya oke kalau masyarakat menginginkan begitu ataukah keinginan partai saya ke keinginan partai begitu ya kalau keinginan partai suatu saat nanti ternyata iya di luar dari keinginan dari Deng Ical mengusung yang lain misalnya lalu ada yang merekomendasikan Deng Ical sebagai 02 iya dari usungan partai begitu iya bagaimana ketika anda diusung tapi menempati posisi 02? enggak nih saya fokus ke wali kota oke mudah-mudahan yang empat tadi itu ada yang mau jadi wakil oke insya Allah Pak Dhani Pak Irman tanya sama Gisa jadi saya memancing ya oke oke apa berarti ini ya menunggu masih menunggu begitu ya masih menunggu keputusan partai oke nah ini kita tunggu hasilnya DTDC dengan itu baru kita kemudian komunikasi dengan anda sebelumnya mengapa anda tidak ada keinginan untuk maju di jalur independen karena kita ketahui ketika partai ternyata tidak sesuai keinginan anda menunjuk yang lain anda akan tidak memiliki potensi untuk maju di pil walkot 2020 ini politik itu berani mengambil resiko oke berarti siap ya iya siap kita sudah hitung baik-baik oh pasti partai ini akan ambil dan insya Allah kalau partai politik itu mau menang ya sama-sama Deng Icao oke insya Allah terima kasih Deng Icao sudah hadir di kompas di Makassar yang sudah menyampaikan beberapa jawaban dari pertanyaan saya tentunya demikian untuk sesi dialog kali ini akan berlanjut dengan informasi lainnya setelah jeda terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih